Nagita Slavina dilaporkan ayah kandung, begini alasannya. Nagita Slavina dan ibunya, Rita Amalia menghadapi masalah hukum. Ibu dan anak ini dilaporkan ke polda Metro Jaya oleh Gideon Tengker, ayah Nagita sekaligus mantan suami Rita. Rita dan Nagita diduga telah memalsukan surat terkait perceraian Gideon dan nenek Rafathar Malik Ahmad tersebut. Selain keduanya, adik Nagita, Caca Tengker juga ikut dipolisikan untuk alasan yang sama. Titik permasalahan berada pada surat cerai Gideon dan Rita. Sepengetahuan Gideon, ia bercerai dari Rita pada 2021. Namun, dari informasi rekannya, Gideon ternyata telah diceraikan Rita pada 2017. Pada surat perceraian 2017, alamat Gideon yang terdaftar bukanlah alamat sebenarnya, sehingga sang musisi tak pernah menerima surat panggilan sidang cerai ataupun menghadirinya. Lalu, pada 2021 lalu, Nagita bersama Caca datang menemui Gideon untuk memintanya menandatangani surat pernyataan yang ternyata sudah dipakai sejak 2017 untuk keperluan perceraian tersebut. Kita bawa putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2017. Bukti surat itu yang Om tanda tangan 2021, tapi surat itu sudah ditanda tangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2017, kata kuasa hukum Gideon, Erles Rareral. Gideon, ditemani kuasa hukumnya, telah mendatangi Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan pada 1 Februari lalu. Selama 3 jam pemeriksaan, Gideon mendapat 19 pertanyaan dari penyidik. Yang pentingnya tentunya RAB ya. Ya, B, itu. Belum, om. Surat apa sih om mungkin yang di? Ya, surat itu yang dibawa ke pengadilan itu yang menyatakan bahwa om menerima untuk bercerai, sudah bersepakat bercerai, dan om tidak menghadiri sidang perceraian. Dan celakanya dari awal itu alamat yang digunakan itu alamat yang dimasukin ke pengadilan negeri Jakarta Pusat itu alamat gak benar. Gak sesuai dengan KTP. KTP ini om kan bogor. Ya om ya, Kabupaten Bogor. Terima kasih telah menonton!